Hai, selamat datang kembali di Jamaica Diary Oke, kali ini saya mau memulai sebuah video series tentang Recycle Gadget-gadget lama saya, namanya Recycle Out Gadget Di series ini mungkin saya akan membuat DIY dengan Gadget-gadget lama saya yang sudah tidak terpakai lagi Tanpa basi langsung saja kita mulai Recycle Out Episode 1 Let's go Oke, di Recycle Out Gadget kali ini saya akan cerita sedikit soal head unit mobil yang saya pakai Head unit mobil ini sudah lumayan modern dari luar Sudah ada HDMI in, sudah ada 3.5mm audio in, ada WiFi dan Bluetooth juga, ada browser-nya, bisa MP3 player, MP4 player Tapi di dalamnya belum ada GPS ataupun YouTube player, jadi berasa kurang smart gitu Jadi kali ini saya mau buat head unit dari old gadget saya Dalam kasus ini yaitu HP Android saya Samsung Galaxy Mega Bagi yang belum tahu, Samsung Galaxy Mega ini adalah HP Android dengan layar yang cukup besar yaitu 6.4 inci Pada zamannya itu dikatakan, dikategorikan sebagai sebuah tablet atau tablet karena layarnya Secara fungsi, HP ini masih berfungsi dengan baik, 100% Tetapi baterainya sudah drop, jadi waktu itu saya simpan saja Pernah juga waktu itu saya jual di L1 marketplace dan sampai sekarang tidak laku Jadi sekarang saya akan memanfaatkan sebagai head unit mobil saya Karena ini adalah HP Android, jadi di dalamnya sudah terdapat GPS serta YouTube dan berbagai aplikasi yang bakal berguna di mobil saya nanti Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita let's DIY Oke, bahan-bahannya di sini ada yang pertama, HP saya yang sudah lama tidak saya pakai yaitu Samsung Galaxy Mega Bodinya semua masih oke, layar masih kinclong, tapi memang speknya sudah ketinggalan buat sama sekarang Yang kedua yaitu ini, fake battery Jadi ini adalah dummy battery, jadi bukan baterai sungguhan, ini hanya power converter Jadi dari USB yang biasa 5V, di convert menjadi 3.5V Ini OTG yang micro USB, karena HP saya yang Galaxy Mega ini masih pakai micro USB Jadi nanti bisa dicolokkan USB untuk lagu atau movie gitu Ini 3.5mm jack splitter Ini untuk memisahkan antara audio speaker dan juga microphone Jadi nanti untuk speaker nya bisa saya sambungkan langsung dengan audio mobil saya Sedangkan microphone nya bisa saya taruh di depan driver nya langsung Dan yang terakhir ini adalah extension aja jack audio 3.5mm Saya cari yang 90 derajat seperti ini, supaya lebih rapi di bagian colokan ke audio mobilnya Oke itu bahan-bahannya sekarang kita tinggal tunggu hasil print nya aja Oke ini sudah di print semua untuk 3D printing part nya buat bagian frame HP nya Oke sekarang kita bersihkan aja dulu Oke setelah part nya semua sudah saya bersihkan Sekarang tahap untuk mengganti baterai nya dengan power supply yang sudah saya beri Salah satu tahap dari proyek ini yang paling lumayan krusial menurut saya sih Untuk menjadikan HP ini sebagai head unit dari mobil Yaitu tidak boleh menggunakan baterai seperti ini Karena pada saatnya baterai seperti ini itu sangat berbahaya kalau dibiarkan dalam keadaan panas Jadi di dalam mobil kan misalnya kalau kita parkir itu suhunya biasanya suka naik tinggi Kalau sering dipaparkan dengan keadaan panas seperti itu Baterai ini bisa terbakar atau meledak atau rusak lah intinya Jadi agak berbahaya Ini langkah yang kayaknya harus untuk mengganti baterai ini dengan power supply ini Jadi power supply ini gunanya buat menggunakan Jadi dari 5V masuk dengan micro USB seperti biasa seperti ini Jadi 3,7V itu sesuai dengan output baterai seperti ini yaitu 3,8 sekian Biasanya seperti itu untuk rate baterai seperti ini Nah sebenarnya HP ini juga bisa langsung dihubungkan dengan 5V Jadi tanpa perlu seperti ini pun sebenarnya bisa Cuma mungkin dalam jangka panjang akan rusak hardwarenya Jadi saya lebih memilih Karena saya ingin menggunakannya lama jadi saya lebih memilih ke 3,7V Oke setelah ini kita rakit dulu bagian power supply nya Let's go Oke Power supply nya sudah selesai Sebenarnya ini Simple aja Cuma Konekan positif ke positif negatif ke negatif Gitu aja sih sebenarnya Ini sebenarnya cuma housing buat tempat ini aja Tempat power supply nya Oke langsung kita coba aja ya Oke fit sempurna Oke saya mau rakit dulu bagian frame dari HP nya I wanna be with you always Cause that is what my heart says That's what my heart says I wanna be with you always You are my world in every place It's the things that you do It's the things that you do It's the things that you do And it's the smile on your face And as time goes by I know I know I'm in a better place I'm in a better place Okay HP nya bisa nyala Sekarang saya mau lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Mount buat di mobilnya I wanna be with you always Cause that is what my heart says Since what my heart says I wanna be with you always Always You are my world in every place Oh Oke itu tadi bagian Smartphone nya Sekarang Ini 3D printing part Untuk bagian Mounting car nya Oke kita bersihkan dulu Part nya semua sudah bersih Ayo 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 Oke Part nya semua sudah bersih Sekarang Saya akan Rakit dulu Mount Untuk mobilnya ya Oke Let's go Untuk mobilnya Untuk mobilnya Kepada Apa yang bumbu Untuk mobilnya Dua Part nya Bagian mount Gap Tidak Bat Belum saya gabungkan, saya tadi lupas sedikit untuk ada satu part yang lupa saya print, dan saya sambungkan dulu ya. Sambil mungkin saya cerita-jelaskan kenapa sih saya buatnya dalam bentuk modul seperti ini, tidak satu kali print aja. Alasan yang pertama mungkin yaitu karena kalau satu kali print waktu yang digunakan itu sangat-sangat lama, waktu yang digunakan buat print semua part-part ini sekitar hampir 48 jam kurang lebih. Jadi kalau saya satu kali print, dan kemudian mati lampu atau terjadi kesalahan, maka saya harus mulai dari awal lagi dan itu cukup memakan waktu dan buang-buang plastik pernah kali ya. Dan yang kedua, alasannya saya buat modular seperti ini, jadi misalnya kalau ada salah satu part yang salah atau mau saya ganti ukurannya, bisa saya print part itu aja tanpa perlu print semuanya. Oke gitu aja, ini sudah saya pasangkan, yang ketinggalan tadi. Sekarang saya mau gabungkan kedua part ini. Oke, let's go! Oke, keduanya bakal saya sambungkan seperti ini aja, simple aja. Oke, jadinya seperti ini, nanti tinggal saya pasangkan ke mobil saya. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Direksi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!